Tujuannya kan sekarang kita mau Mempelajari gimana caranya Menelusuri Referensi atau pajak pustaka Sebetulnya zaman sekarang itu Sudah banyak dan gampang banget Akses jurnal Kemudian e-book Cuman kelemahan kita adalah eksplorasi Bagaimana mengembangkan dari tema Kemudian juga bagaimana cara mencarinya Dan kata kunci Nah itu penting kata kunci Jadi sistem Google itu Untuk mencari referensi itu dia Merekam kata kunci Kata kunci yang banyak orang gunakan Ketika mencari surujukan sumber Itu penting Sebelum saya masuk ke bagaimana cara mencarinya Biar teman-teman nanti ketika membuat jurnalnya itu Eksplorasinya itu lebih luas Dan gak kaku dan gak terpatok dengan tema talk Itu ada caranya Saya share screen dulu Oke Sebentar Hani itu apa judulnya Kita kupas yang judulnya Hani temanya Apa Halo Pergulatan pemikiran ulama daya Tentang konsep Pergulatan Pergulatan ulama daya Pemikiran ulama daya Pemikiran ulama daya Tentang konsep jihad Religi dan jihad budaya Tentang konsep Jihad Religi dan jihad budaya Oke Kita kupas ini dulu ya Oke saya sekarang Sedikit menyinggung tentang Kajian Apa namanya Pemilihan diksi ya Pemilihan diksi itu ketika kita membuat pergulatan Pergulatan itu Coba teman-teman cari di KBBI Gulat itu Apakah berdebat dengan argumentasi Atau berdebat berperang dengan fisik Itu harus ditulis Di kontemplasi juga ya Direnungkan Bener gak nih kita memilih kata-kata gulat itu Tepat gak gitu Boleh saja sebetulnya dalam hal ilmiah itu Kita menggunakan kata-kata metapora Ini kan metapora ya Jadi mengambil kalimat yang memang bukan makna aslinya Jadi kita mengambil analogi pergulatan Tapi ada salah satu Ada beberapa lah jurnal yang memang dia ketat sekali Dengan pemilihan kata atau diksi itu Dia padanannya harus sesuai Nah bagaimana Kan bisa pro kontra Atau apalah Yang berkaitan dengan intinya itu kan Ketidaksepakatan Atau memang ada pertentangan di dalamnya Tentangan pemikiran Antara ulama daya Atau ulama daya dengan ulama yang lain Nah itu kan Itu bisa ditelusuri Itu soal pemilihan diksi Kalau ini dari dosen juga Ya bisa teman-teman juga Perdebatkan dengan dosen Tapi dengan dasar Dasarnya ilmu itu Kita bagaimana rujukan KBBI Kemudian bagaimana secara palsapahnya Dan yang lainnya Itu penting dikontemplasi Dalam penulisan ilmiah ya Kemudian Sebelum saya mengupas ini Saya mau ngasih gambaran Bahwa Di dalam penulisan itu Ada namanya Aspek Pertama ada aspek Kedua Sub Oh sorry Sub Aspek Contoh Saya kasih satu aspek ya Contoh Kita punya tema besar Tapi Kita pupas sedikit-sedikit Itu Ada berapa aspek dalam judul itu Contoh Saya ingin membahas tentang kecerdasan Aspeknya kecerdasan Satu Aspeknya kecerdasan Apa sih sub aspek? Sub aspek itu adalah Sintesis atau turunan Dari aspeknya Atau bagian kecil Partisi atau potongan-potongan Yang namanya berkaitan Atau bagian dari kecerdasan Kan kita bisa teliti Tema besarnya kecerdasan Tapi yang akan kita urai Itu aspek apa aja Sub aspeknya Pertama Satu ada Kecerdasan Emosional Emosional Oke Kemudian yang kedua Ada kecerdasan Intelektual Intelektual Kemudian ada kecerdasan Kecerdasan Sosial Nah Dari gambaran ini saja Kita Kalau top Kita mau mencari kecerdasan Ke sumber referensi Itu kita akan sulit Mungkin bisa Gampang Tapi Kita akan terpatok Dengan satu Apa namanya Kita akan Terjebak dalam Satu Konsep Yang memang kita Tidak bisa melebar Dalam pembahasan Atau dalam penulisan Maka kita Kita harus Pecahkan dulu Dalam kecerdasan ini Yang akan kita dalami Atau akan kita kaji Pada sub aspek apa saja Kecerdasan secara umum Akan kita jelaskan Setelah itu Kita secara spesifik Akan menjelaskan tentang Kecerdasan emosional pertama Kemudian kecerdasan intelektual Kecerdasan sosial Secara logika Kita bisa mencari Secara umum Jurnal Atau referensi Tentang kecerdasan Itu Tiga jurnal Kemudian Kecerdasan emosional Tiga jurnal Itu udah enam Ini kecerdasan intelektual Tiga jurnal Udah sembilan Tambah kecerdasan sosial Itu sudah Dua belas jurnal Ini cuma bahas satu aspek Coba kita Telusuri Ini dengan pergulatan Pemikiran Pemikiran ulama daya Ini kan Bisa lah Dari sini Pemikiran ulama daya Ini ada aspek pertama Pemikiran ulama daya Nanti pemikiran ulama daya Tentang apa Yang nantok Oke ini secara spesifik Sebetulnya ini masuk Sebuah aspek Tentang jihad religi Tentang jihad religi Dan jihad budaya Wah ini banyak banget Katakanlah Disini ada tiga aspek Oh sebentar Ting lah Oke Disini ada tiga aspek Pertama ada pemikiran ulama daya Kemudian ada jihad religi Dan jihad budaya Sebelum kita mengkaji Secara spesifik Kita pecah dulu Dari tiga ini Kita cari dulu Pemikiran ulama daya Atau tentang ulama dayanya Pemikiran ulama daya Tentang kesyariah Tentang syariah Secara umum dulu Contoh kita bisa Mencari repasannya Tentang ulama daya Itu lima jurnal Pemikiran ulama daya Tentang jihad religi Apa sih yang Maksudnya jihad religi Lima jurnal Dengan jihad budaya Lima jurnal Itu sudah lima belas jurnal Baru nanti spesifik kita Secara keseluruhan Coba kita cari Ada gak jurnal yang membahas Tentang pemikiran ulama daya Tentang konsep budaya Tentang konsep religi Tentang jihad Yang namanya Itu Sebetulnya kita bisa Mengeksplorasi Sekitar Lima belas jurnal Itu hal yang Minim Minim banget Saya kemarin Lihat dari parahannya itu Sekitar tujuh jurnal Minimal Apa Sepuluh jurnal Tidak lupa Itu sebetulnya minim Tapi ya ini Semoga dari Pemacahan ini Teman-teman itu Udah bisa Oh iya Nanti kita cari jurnal Jangan tok Sama precis Jangan tema precis Tapi dari tema Atau dari judul Yang kita angkat Kira-kira Mau kita pecah Atau kita Apa namanya Akan kita Dalami dari aspek apa saja Dan dari judul kita Ada berapa aspek Nah dalam satu aspek Mau kita pecah Jadi berapa sub-aspek Yang akan kita teliti Ini akan membantu kita Dalam menulis Nanti itu Kita bakal mengalir Dan terstruktur Terstruktur itu Sistematis itu Sesuai dengan perdoman Kalau terstruktur itu Bagai-gai pemikiran kita Untuk mencari Begitu Nah ini Tata cara untuk Mencari Sebelum mencari referensi Kita tentukan dulu Apa yang mau kita cari Kalau saya belajar Di Quran Tempo Karena saya aktif Di media juga Ibaratnya Kalau kita ingin Mencari referensi Itu Kita dianalogikan Kita Pergi ke hutan Kita tuh Pergi ke hutan Mau memburu Kita tentukan Kita mau memburu apa Kalau kita mau Memburu rusa Tetap fokus Dengan satu rusa Kita buru Jangan sampai Kita mau ke hutan Memburu Tapi tidak punya tujuan Kita yang akan Kita buru Hewan apa Dinosaurus Atau ya apa Nah itu tentukan Jangan sampai ketika kita mencari Ke hutan Kita mau Memburu Memburu Serigala Tapi yang kita Carinya Ikan Nah itu Tidak nyambung Tentu bisa Mempengaruhi Dalam proses kita Mencari referensi Begitupun Kita mau mencari Tema jurnal Kalau kecepatan Kalau kecepatan Tolong respon Saya stop Semoga ini bisa dipahami Ada pertanyaan enggak Wah Kalau enggak ada Oke Saya lanjutkan Ini hanya introduction aja Oke Selanjutnya Kita mulai ke inti Kita sudah membahas Tentang Apa namanya Membedah tema Semoga teman-teman Sudah paham ya Bagaimana Tema yang kita buat itu Secara kontemplasi Sudah tetap Padanan kata Sudah akurat Kemudian juga Yang akan kita tuju Sebelum Explorasi jurnal Sudah kita tetap Sudah kita petakan Kalau dalam Pustakawan Orang-orang peneliti itu Itu langkah yang tadi Saya jelaskan itu Itu adalah langkah Pemenyusunan Outland Jadi orang-orang penulis Skripsi Peneliti Atau yang lainnya Sebelum mereka menulis Mereka setiapkan Outland Apa yang akan Perencanaan lah Sebelum kita mencari Itu penting Oke Sekarang kita masuk Ke inti Yang dipertanyakan Bagaimana cara Mencari jurnal Oke Saya jujur Saya baru tahu Yang tentang parhan itu Tentang ulama daya Tapi saya Keparhan cuma konfirmasi Enggak nanya apa Ulama daya itu Karena saya punya guru Guru saya google cendikia Google cendikia ini Kita tahu deh Cara Cara menanya Kita bisa bertanya Ke mbah google ini Caranya gimana Contoh Ulama daya itu apa sih Cukup Terus gini aja Ulama daya itu Enter Oh sorry Ini saya udah jadi Ini saya settingannya Sebentar Oh ya sorry Ini di Ini google cendikia Sorry Ulama daya itu Nah Ini nih Orang Orang bertanya Ini google ini Gak seserta merta Dia membuat seperti ini Ini Apa namanya Answer and question Biasanya Kalau di Ini nih Mereka memang banyak Apa ulama daya itu Kita klik Kirinya Dia dijelaskan Ulama daya Benteng masyarakat Aceh Dari pendidikan Belanda Kemudian Apa itu pendidikan daya Dijelaskan disini Minimal kita udah tahu Oh ulama daya itu Dia ulama yang ada di Aceh Selesai Saya udah paham disitu Oh ya betul Nanti ketika kita minimal Tahu dasarnya Sudah selesai Kemudian ada lagi Saya mau merekomendasikan Ke teman-teman Cara mencari Jurnal Atau memang Kita mau mencari jurnal Tapi temanya Betul-betul kita belum paham Apa sih maksud Dari ulama daya Pemikirannya Dan yang lainnya Itu bisa menggunakan Wikipedia Caranya Pemikiran Pemikiran Ulama Daya Wiki Saya biasa gini aja Nanti dia lebih paham kok Nah ini ada Wikipedia Ada dia paling atas Tentang daya Tapi memang ini Enggak semuanya akurat Minimal Memberikan gambaran kepada kita Nah disini Ada ya Dia menjelaskan banyak Bisa teman-teman baca Kalau saya langsung Langsung spesifik aja Karena malas baca gitu Langsung kok Disini referensinya ini Nah ini Dia ngutihnya dari mana sih Ini banyak nih Kalau kita klik ini Dia masuk ke sumber referensinya Yang tadi kita baca itu Nah berarti ini Obet dia ngambilnya dari Situs berita Data-datanya Kemudian disini ada Buku sepertinya ini Ini buku sepertinya Nah ini buku kan Ini dia ngeling Ini kita bisa kutip Dari buku-buku ini Dan ini boleh Ini gitu Ini caranya pertama Cuman Baru kemarin Saya dapat berita juga Di Apa namanya Dalam dunia akademisi Bahwa Wikipedia Pernah digugat Ada kesalahan Yang memang tidak akurat Yang menyampaikan informasi Tapi itu bukan Wikipedia Indonesia Wikipedia yang Wikipedia yang di luar negeri Tapi dari salah satu Indikator itu Dari Wikipedia luar negeri itu Karena pernah digugat Karena ada biografi Tokoh Yang memang tidak sesuai Dengan yang diinformasikan Di Wikipedia Maka sekarang diragukan Beberapa kalangan akademisi Untuk mengetahui Wikipedia Cuman ya Ini untuk Untuk apa namanya Untuk pemenuhan tugas kuliah Tidak jadi masalah Tapi kalau untuk Skripsi Kalitus ilmiah yang untuk Dipublikasi Ya Sebutnya sasas saja Mengambil Mengutip dari Wikipedia Cuman mungkin Ada beberapa Mazhab Para penulis itu Mereka ada Teklian ini gini Selama-lamanya Iman adalah Mengutip dari Tokopedia Gitu Tapi ya Ini untuk Itu untuk Jangan panjang Tapi untuk Sekarang kebutuhan yang meresak Untuk kebutuhan tugas kuliah Tidak jadi masalah Kita mengutip dari beberapa Wikipedia Kemudian bagaimana Kita ingin tahu Cara Pemikiran ulama daya Tapi dalam bentuk ini Kan umum ya Semuanya Dari mulai Jurnal Kemudian ada mulai Dari perpustakaan Dan yang lainnya Ini kan masih Umum gitu Bagaimana kita ketika Mencari semuanya File yang akan kita telusuri Itu bentuknya PDF semua Kalau sudah Filenya bentuk PDF itu bisa berupa Jurnal Bisa berupa skripsi Dan yang lainnya Itu kita bisa Di Google Itu menggunakan Settingan Google Ini ada di setelan Kebetulan ini Setelannya saya ruguh Ke bahasa Indonesia Kalau teman-teman Menggunakan Settingan bahasa Inggris Nanti dari Google Dari setelannya itu Atau settingan Ini kan Pendulusan lanjutan Kalau dalam bahasa Inggris Itu kan Kalau settingan Advance Klik aja advance Disini Disini advance Disini ada Semua kata berikut Ini tadi yang kita ketikan Di mesin pencari Penutuan ulama daya Dan disini ada Bentuk file Yang akan kita Ini kan semuanya file Akan masuk Tapi kita bisa setting Musus PDF Disini ada Adom Acrobat PDF Kita klik Ketika kita penulisan Lanjutan Ini Yang akan Muncul di halaman Pencarian itu Betulnya PDF semua Kalau kita klik ini bisa langsung Download Seperti ini jurnal Nlangsa.ac.id Kalau kita klik Ini pergulatan Pemikiran Islam Di Aceh Hari itu yang kecis Yang sama Parhani Ini langsung Ngedownload Itu hasilnya Ngedownload Oke Saya stop share Tadi saya mau Menampilkan hasil Download saya Oke Sebentar Nah Ini tadi tuh Yang udah tadi Download Pergulatan Pemikiran Islam di Aceh Analisis Terhadap Organisasi Masyarakat Islam Di Aceh Ini strukturnya Kemarin Hani itu nanya Gimana sih Channelus jurnal Jurnal dengan makalah Itu beda Sedikit beda Perbedaannya Dari Sistematika penulisan Biasanya kalau jurnal itu Pertama ada Awalnya dengan judul Kemudian disini Ada penulis Habis penulis Ada abstrak Abstrak itu apa sih Abstrak itu minimal Sintesis Bukan Summary ya Konklusi dari Tulisan kita Atau ringkasan Dari tulisan kita Kemudian ada Kata kunci Kata kunci ini adalah Kata-kata Keyword Yang memang Biasa orang gunakan Untuk mencari referensi Yang berkaitan dengan Pergulatan Pemikiran Pemikiran Islam Di Aceh Ini ada mulai dari Islamic society organization Traditional Islam Modern Islam Islamic fundamentalist Islam Kemudian ada pendahuluan Apalagi perbedaannya Teori pemikiran Dan pergerakan Islam Templatenya ada teorinya Dia menuangkan teori Oke Oke itu cara yang pertama Sekarang kita ke cara yang kedua Cara yang kedua itu Kita Menggunakan Google Sekolar Teman-teman nanti di Google Bisa tulis Google Sekolar Ini ya Google Sekolar Google Sekolar ini Biasa orang-orang Mencari Jurnal Contoh Tadi Saya ingin mencari Tentang pemikiran Ulama Dayah Cukup aja Tulis disini Pemikiran Ulama Dayah Kita enter Nah disini ada Radikalisme Dalam perspektif Islam Dayah Di Aceh Pemahaman ini Kalau kita klik Saya biasanya Klik seperti ini Bentar Saya konsum klik aja deh Saya klik disini Cara mencari jurnal Ini Sinta 6 Nanti kita belajar Setelah ini apa yang Maksud dengan Sinta Pas ini Disini ada abstraknya Kalian bisa baca Dari abstraknya Jurnal itu Biasanya yang dikuti Dari abstraknya Mungkin yang terbaik Memang kita membaca Dari awal sampai akhir Kemudian kita menyimpulkan Apa yang kita dapat Dari jurnal Tapi kebanyakan orang Untuk mengepaktifkan waktu Mereka cukup membaca Abstrak Kemudian mengambil Inti dari abstrak itu Kemudian mereka kutip Jadi gak kayak di buku Kita copy paste Masukkan file Keluar jurnal seperti itu Biasanya dari abstrak Kemudian kalau ingin Mendownload Kita klik Yang ada full textnya PDFnya disini Pokoknya cari Yang ada Khususan PDF Atau full text Nah disini ada download Download this PDF file Kita download Ini udah selesai Ini kita download Itu Caranya Cara untuk mengambil Dari jurnal Yang tepat Yang udah kita download Kemudian Cara mengutipnya bagaimana Untuk Untuk Ini bentuk Macam-macam format penulisan Daftar kustaka Tapi umumnya di Indonesia Atau peneliti Yang ada di Indonesia Yang saya ikuti Itu biasanya pakai APA Kita klik APA Ini Ini kita Cukup copy pass aja Nanti langsung tempel Di copy pass Di daftar kustaka Ini udah jelas Dan namanya Yang anda Tahun 2019 Kemudian ini judulnya Kemudian ini jurnal Yang 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 apa namanya Yang mempublikasikan Kemudian ini Halaman jurnal Kalau di buku kan Kalau kita mengutip Kita mengutip Si A Halaman berapa Kutipan Jurnal juga ini Ini ada halaman Jadi ada jurnal Yang gak ada halaman Yang berarti itu jurnal Yang jelek Atau yang kurang bagus Dominanya Sudah ada Halaman Cara kutip Cukup kalian klik Ketik Kutip Tanda kutip Yang ada sini Nanti dia muter Nanti klik APA Nanti kalian copy pass CTRL C CTRL V Ke wordnya Di bagian daftar kustaka Gitu Ini cara mencari Jurnal Kemudian Oh iya Disuruh dosennya Cari jurnal Yang di atas 2018 Nah disini ada nih Ini ada 2022 Ini ada 2021 Ini ada 2018 Kita kutip aja dari 2021 Artinya Disini ada sekitar 82 Hasil jurnal Yang diteliti Dari keyword Atau kata kunci Yang kita ketik Di mesin pencari Di google sekolah Ini ada banyak Kita tinggal cari Pilih-pilih Baca aja Mana yang memang Sesuai dengan Yang akan kita tulis Atau Sesuai dengan tema kita Kita tinggal pilih Ke bawah Banyak Cara downloadnya sama Cara downloadnya sama Ketai yang saya Sudah praktikan Kalau ini Nggak ada disini Di halaman pertama Nggak ada Kita tutup berikutnya Ini cari Oke sebelum Kesini Ada pertanyaan nggak Sekutnya Saya kecepatan gitu Gimana Halo Ini ada orang nggak ya Nggak ada yang tanya Berarti paham ya Tapi ini saya tampil ya Share screennya ya Kebaca nggak ya Halo Ini share screen saya Ketampil nggak Iya Ustaz Tampil ya Tampil Oke Kayak sejauh ini Mungkin Ini dari Google Sekolar Oke ini caranya Nanti ini kan Didekot Nanti kalau Lupa cara Ininya bisa Apa namanya Bisa di Rekamannya bisa diulang Ini yang pertama Kemudian Ada nggak sih Disuruh untuk mencari Jurulat internasional Ada nggak ya Kalau ada Kita beralih Ini untuk Jurnal Indonesia Oke Kalau misalkan Ini Saya mau Mau ngasih tahu Apa sih yang tadi Maksudnya tentang Sinta ya Jadi Sinta itu Bentar Saya tadi lupa Mau ngapa Oke Sinta ya Sinta .camdikut.id Ini 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 ada Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sampai Sinta 6 Sinta itu Adalah Oke Analogikan saja deh Saya nggak perlu Membahas tentang Sinta Sekolah Sekolah atau lembaga itu Kan ada namanya Akreditasi Akreditasi terbaik adalah A Dan yang mungkin rendah Sampai C Atau D Begitupun Ini dalam jurnal Jurnal itu Setiap kampus Atau lembaga penelitian Itu pasti dia Ada lembaga Tentang Yang memang Lembaga publikasi jurnal Nah Kalau publikasi jurnal itu Untuk diakui Secara Kemendikbud Itu Terverifikasi Di Sinta ini Sinta 1 itu Sinta yang paling tinggi Derajatnya Anggaplah Anggaplah kalau akreditasi Dia akreditasinya A Sinta 2 Di bawahnya Sampai Sinta yang 6 itu Sinta paling terendah Kalau teman-teman klik Sinta 1 disini Nah disini ada Nama-nama jurnal Ini nama-nama jurnal Yang memang dia Sinta 1 Reputasi Atau Akreditasi lah Katakannya Saya analogikan Dengan kalimat akreditasi Ini yang jurnal-jurnal Akreditasi Dan saya pernah baca Dulu Ada jurnal Bahasa Arab Yang memang Sudah Sinta 1 Dan saya baca Memang ringan Tulisannya bagus Disitu Disini ada UGM Universitas Lajah Mada Disini ada jurnalnya Universitas Negeri Makassar Universitas Pendidikan Indonesia UPI Universitas Indonesia Ini disitu 1 ya Ini ada sekitar banyak Sekitar ada banyak jurnal Banyak-banyak lembaga ya Banyak lembaga Cuma nanti teman-teman Sambil cari aja Ini ada banyak Ada Universitas Udayana Mucu Buana Karena Setiap Kampus itu Ada banyak Jurnal Sorry Ada banyak Penyedia jurnal ya Termasuk yang di bawah Ini Jurnal Cakra Lukendika Ini Universitas Negeri Yogyakarta Ini kampus saya ini Ini termasuk Sinta 1 Ini salah satu Badan yang memang Dia mengurusi Publikasi jurnal Di WN itu banyak Penyedianya Bukan jurnal ini aja Cuman Yang masuk Sinta 1 Mungkin ini Ada lagi Sinta 2 Ini Sinta 2 ini Ada dari Undip Dan ini Sekedar informasi Untuk dipublikasi Tulisan kita Ingin dipublikasi Sinta 1 Dan Sinta 2 Itu agak susah Susah banget Prosesnya lama Minimal itu kita Membutuhkan untuk 6 bulan Untuk bimbingan secara online Tiap email Dan Sudah kita yang nulis Kemudian kita yang betul Dengan tuntutan yang lebih besar Dan kita juga Kalau mau dipublikasi Kita wajib bayar Untuk Sinta 1 Sekitar 2 juta Kita wajib bayar Untuk dipublikasi Di Sinta 1 Mungkin Sinta 2 Itu sekitar 1,5 juta Nah saya Untuk syarat sidang Itu wajib Jurnal Saya wajib Dipublikasi Minimal Di Sinta 2 Maksimal terakreditasi Fokus Atau Jurnal internasional Gitu Kalau S1 Saya dulu Di Sinta 3 Pas S1 Saya syarat sidangnya Wajib dipublikasi Cuman Alhamdulillah Saya bisa dipublikasi Di Sinta 3 Itu nanti Gak tau ya Itu Setiap kampus Beda-beda kebijakan Kalau di kampus negeri Yang saya Pernah Mengenyam Pendidikan di sana Semua dasaratnya sama Gitu Intinya gitu Minimal kita Mengecek Ada gak sih Penyedia jurnal Tentang yang memang Materi Tema Yang sesuai dengan Yang kita tuju Dan memang Dia terakreditasi Sinta 1 Sinta 2 Kita bisa cek disini Di Camp Digbut Itu Itu yang Kedua Yang ketiganya Setelah tadi Kita udah tau Awal saya ulas lagi ya Ketika kita tau tadi Dari mulai Judul kita Sudah kita Kupas Kemudian Kita sudah Identifikasi Dari judul kita Ada berapa aspek Kemudian setiap aspek Ada berapa sub-aspek Setelah kita susun Menjadi outline Kita bisa cari Kalimat-kalimat Atau kata kunci Yang memang Akan kita cari Sumber referensinya Mencari sumber referensi Bisa dengan Google Dengan menyetting Googlenya Merubah format Dalam penelusuran Menjadi PDF Yang tadi Yang sudah saya praktikan Yang kedua Bisa dengan Wikipedia Dengan langsung Kita baca dulu Dari atas Kemudian Lihat paling bawah Referensinya Kita klik Data pusakannya Itu akan langsung Ngelink ke sumber Yang memang Dia kutip dari Wikipedia Dan yang ketiga Dengan Google Sekolar Walaupun ini Google Cintiki Tapi kita bisa tulis Google-nya Google Sekolar Sekolar Google Sekolar Itu Itu untuk mencari Kemudian cari Untuk mencari Tahunnya Ada di sebelah kiri Pojok Kita mau Dari tahun berapa Dari 2022 Ada sekitar 24 Hasil pencarian Kemudian Ini cari Ini Untuk mengutip Jurnal Yang sudah kita kutip Kemudian Penulisnya Kita mau Kita cantumkan Di data pusaka Kita tinggal Cukup Klik kutip Kemudian kita Klik APA Kita klik di sini CTRLC Atau copy Langsung Itu langsung normal Begitu teman-teman Kemudian yang Kalau teman-teman Mau mencari Yang jurnalnya Internasional Itu teman-teman Bisa menggunakan Kita kembali ke Google Kita bisa tulis di sini Sign Direct Ini jurnal Sign Direct Ini adalah jurnal Internasional Kita klik Di sini Ini kata kunci Penulisnya siapa Jadi dalam Dalam hal Kita sudah tahu Penulisnya siapa Jurnalnya Jurnal atau buku siapa Belum berapa Tapi kalau enggak tahu Kita cukup Di menu search Sini Oh ini saya udah Login ya Cukup lah di sini Katakanlah Radical di sini Sorry Untuk Sign Direct ini Kita wajib Menggunakan Berbahasa Inggris Jadi sebelum Teman-teman Mencari Ini kita pastikan dulu Biasanya Bahasa Inggris Yang memang tema Yang Apa sih Kita cari Salah satu aspek Atau sebuah aspeknya Radicalism Ada enggak Ini ada Radicalism Ini juga Ini ada Ini artinya Berarti dia Aktivitas Dari kulit Nah Jadi dia Enggak paham juga Berarti dia Tapi disini ada juga Bahasa aneh-aneh Karena ini kan dunia Kemudian apa ya Pemikiran itu apa Saya belum Belum eksplorasi Tentang Kira-kira apa ya Keislaman Islamik Teologi Contoh Islamik Teologi Nah ini kan ada Islamik Teologi Nah Disini ada Journal International Islam And Unary Stoma Potemporary Theological And Urological Dilema Nah ini kita bisa Klik disini Kemudian kita Bisa Kedownload Sebentar Ada Seperti ini Ini dia Gak ada file Untuk didownload Tapi nanti saya Kasih tau Cara bagaimana Ini kan dia Berbayar Kalau kita Mau ini Ini berbayar Ini bisa Nanti Cuma jangan Jangan disini Di record Nanti saya Masuknya Pidana Jadi bagaimana Membongkar Ini dia Berbayar Jadi bagaimana Kita membongkar Jurnal Memerbayar Kita bisa Kita langsung Akses download Kita cari Yang gampang Yang bisa Di download Yang gini The concept Of Mesiah Ini ada Download PDF Tinggal klik aja Itu langsung Otomatis Kedownload Disini ada Nanti Langsung Download Klik Download Tapi nanti Kalau ini Sesuai Intinya Gini Cara Untuk Men-download Seperti itu Cara untuk Mencari Itu bisa Desain direct Kalau Desain direct Ini jurnal Internasional Ini juga Sama Kayak Google Sekolar Kita bisa Rentang Tahunnya Kita bisa Setting Disini Dari 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 Ini Nanti Yang muncul Di tampilan Itu Sesuai Dengan Tahun Tergit Dan Keyword Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Nanti Bisa Sesisi Selanjutnya Yang Tau Nanti Gimana Caranya Mendobrak Atau Mendownload File Yang memang Sudah Dikunci Atau Berbayar Karena Ini Ada Yang Berbayar Dan Ada Yang Akses Yang Ini Untuk Jurnal Internasional Menggunakan Send direct Sebenarnya Ada Banyak Bukan Send direct Ada Doaj Doaj Pertama Send direct Untuk Internasional Kemudian Ada Doaj 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 Jurnal Of Social Science Cuman Saya Jarang Mengakses Disini Di Menu Search Nanti Teman-teman Bisa Seperti Nanti Apa Keyword Nanti Langsung Dicari Cuman Saya Udah Termasuk Puas Di Science Direct Jadi Saya Jarang Ke Doaj Bagaimana Kita Ingen Mencari Buku Mencari Buku E-book Mencari E-book Mencari E-book Itu Biasanya Saya Di PDF Drive Cuman Ini Berbahasa Inggris Saya Nggak Tau Yang Berbahasa Indonesia Cuman Kita Coba Ada Nggak Disini Di PDF Drive PDF Drive Ada Nggak Yang Menyediakan Buku Bahasa Indonesia Tapi Keyword Ini Buku Buku E-book Semua Kita Tinggal Di menu Search Ini Kita Pilih Ulama Dayah Ya Ada Ada Beruntung Ulama Dayah Ada Di sini 60 Biografi Ulama Salaf Ini E-book Kitab-kitab Karya Ulama Pembaharu Kitab Patwa Majid Ulama Indonesia Jadi Memang Biasanya Kalau Kayak Gini Ada Yang Apa Namanya Dia Cuman Cuman Si Google Cuman Menyorot Kalimat Ulam Jadi Dayahnya Mungkin Belum Banyak Orang Yang Mencari Karena Daya Itu Kan Sektoral Artinya Hanya Orang Orang Aceh Yang Biasa Menggunakan Kata Ini Saya Pun Buru Tahu Pasti Ini Lebih Efektif Kalau Teman-teman Menggunakan Kalimat Inggris Di sini Temanya Apa Sub-aspek Apa Tinggal Klik Klik Di sini Nanti Dan Ini Gratis Kita Bisa Download Contoh Di 60 Biografi Kita Klik Kita Download Buku Ini Review Itu Kita Mau Melihat Cocok Kita Bisa Baca Dulu Sebelum Kita Download Tapi Kalau Kita Udah Pasti Lanseng Download Nanti Dia Proses Agak Lama Yang Meng Compress Dulu Kemudian Baru Di sini Ada Download PDF Sebenarnya Ada Banyak Pilihan Tapi PDF Yang Lebih Banyak Digunakan Ini Berarti Artinya Koneksi Misalnya Terprivasi Jadi Saya Menggunakan Apa Namanya Sistem Keamanan Jaringannya Terlalu Ketak Tinggal Kita Download Atau Ini Mulai Dengan Mahdi Salah Kita Coba Lagi Teman-teman Kalau Isang-Isang Pengen Baca Gabut Bisa Kalau PDF Baca-baca Buku Disini Gratis Kalau Malaka Perpustakaan Kalau Di Jogja Itu Banyak Perpustakaan Setiap Desa Itu Perpustakaan Jadi Lebih Jampang Dan Jaringan Disini Kita Download Jaringan Saya Kena Peripas Proses Ini bisa Kita Langsung Kedownload Nantinya Dia Kalau saya Jadi Dia Mengistau Bahwa Pail Yang kamu Download Banyak Jurus Bisa Ter Ter Different Oke Gitu Ini untuk Cari e-book Kemudian Sebetulnya Banyak Lagi Saya Jadi Lupa Apa Di Perpus Nas Perpus Nas Itu Saya Ada Perpustakaan Pernah Simpan Perpustakaan Nasional Nasional Itu Dia Menyediakan Pinjem buku Online Pinjem buku Online Cuman Kemarin Banyak Saya Karena Saya Kan Dari Teknik Jadi Banyak Buku-buku Teknik Buku-buku Betul Langka Sedikit Sulit Untuk Diakses Ini Kalau Untuk Keagaman Mungkin Banyak Ya Mungkin Ini Mungkin Kalau Teman-teman Dari Google Google Sekolar Kemudian Doa Senderik Dengan Pede Berat Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Mencari Referensi Teman-teman Yang Pasti Sebelum Mencari Referensi Kaji Dulu Tema Kita Aspek Aspeknya Kita Kita Petaka Mana Aspek Setelah Kita Memetakan Baru Nanti Kita Bisa Menulis Oke Sekarang Sebelumnya Kira-kira Ini Sampai Jam Berapa Ya Khawatir Ada Kesibukan Dari Yang Lainnya Halo Kira-kira Sampai Sini Ada Gak Pertanyaan Apa Yang Belum Teman-teman Tahu Pengen Tahu Gitu Ganteng Jurnal Ngomong Aja Halo Cara Bikin Jurnal Oke Bikin Jurnal Saya Sekarang Oke Cara Bikin Tapi Ini Lama Gak Apa Apa Saya Takutnya Honey Ketinggalan Ngaji Oke Gak Sama Aja Ngaji Cuma Ngajinya Ngaji Dunia Oke Sebentar Saya kasih Coba dulu ya Ini salah satu Jurnal saya Yang udah Terpublikasi Saya share Sekarang Nah Kelihatan gak ya Sudah terlihat Halo Sudah terlihat belum Sudah Ini judul Ini judusan saya Ini penerbit Jurnal yang saya Ini Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Ini kalau gak Salah Yang merbitinya Universitas Pendidikan Danesak Di Bali Ini saya Dapat Kemudian Ini judul saya Ini struktur ya Ini itu Template Yang kemarin Apa sih template Hanika nanya ya Template itu Adalah format Penyedia Format Atau sistematika Yang disediakan Oleh Penerbit jurnal Nah Saya udah siapkan Tenang aja Buat teman-teman Nanti tinggal Ngedit aja Template Sudah siapkan Tinggal pilih aja Mau yang mana Ini Ini gak perlu buat Ini udah ada template Dari sananya Nah Ini struktur yang Memang harus kita ikuti Pertama itu judul Ini judul saya Kemudian ini Penulis Ini saya Ini dosen pembimbing saya Dosen pembimbing pertama Dan dosen pembimbing ketiga Walaupun secara praktik Yang nanti teman-teman Akan merasakan Sebenarnya dosen itu Tidak membantu apa-apa Ya membantu doa mungkin Ini pure Saya semua Menulis Begitupun teman-teman saya Yang lain Itu semuanya Kita yang menulis Kemudian ini Status kita Pendidikan Pekasunan Teknik elektron Pekasunan Ilmu pendidikan Ini adalah Kita Bertiga sama Karena kita dalam Satu jurusan Dan satu kampus Kemudian disini Email Email penulis Koresponden Ini dosen pembimbing saya Yang kedua Jadi koresponden itu adalah Yang bertanggung jawab Dari ini Kalau ini Kita udah terima nih Kalau gak nyampe Mimpin gak selesai Siapa yang bertanggung jawab Nah ini dosen pembimbing saya Yang sering nge-WA saya Kemudian Struktur jelasannya Ada abstrak Apa sih abstrak itu Ini abstrak itu Tadi yang sudah singgung sebelumnya Jadi abstrak itu Bagaimana kita meringkas Isi dari jurnal kita Itu diringkas disini semua Nanti cakupannya apa aja Nanti kita bahas Setelah ini Oke Kemudian ada kata kunci Kata kunci itu adalah Ketika orang pengen Jurnal kita Biar diaksam orang Di Google itu cukup Ngetik apa sih Oh ini Kalau kita Mengetik di Google Media Pembelajaran Kita akan Secara otomatis Oleh Google itu Jurnal kita pun Akan diklasifikasi Sebagai media pembelajaran Kemudian trainer Mikrocontroller Kalau orang Ngetik trainer Mikrocontroller Kita akan masuk Dalam bagian Memang jutaan jurnal Yang memang Menyimpan kata kunci ini juga Nanti kita akan Bersaing nih Kalau orang paling atas Yang tadi kalau kita Ngetik Dia ada yang paling atas Itu sudah salah satu Indikasi dia bagus Jurnal Atau tulisan dia bagus Karena dia bisa Melampaui Atau mengalahkan Tulisan-tulisan yang lain Maka penting Kata kunci itu Kita gak asal Karena kita bagaimana Menerapkan kata kunci ini Orang itu ketika Ngetik ini Kita bisa ada di Paling utama Paling atas Ketika di Masih pencarian Atau di Google Kemudian ini Atmega 16 Kemudian ada juga Jurnal ini Bahasa Indonesia Kemudian dia wajib Diterjemahkan ke Bahasa Inggris Ini Bahasa Inggrisnya Kemudian Kemudian ini Sama aja Ini hanya penerjemahan Dari Bahasa Inggrisnya Jadi gak perlu beda Jadi abstrak Inggrisnya Dan abstrak Inggris Tinggal diterjemahkan Kemudian ini ada Pendahuluan awalnya Pendahuluan Pendahuluan itu adalah Biasanya Umumnya Pendahuluan itu Berisi latar belakang Masalah Kemudian pertanyaan Di tujuan dan pertanyaan Bentuknya narasi Gak poin-poin Kalau di Makalah kan Poin-poin ya Ketika pendahuluan Latar belakang A B-nya Tujuan penulisan C-nya ini Kemudian pertanyaan penelitian Atau penulisan Pertanyaan lah gitu Rumusan masalah Rumusan masalah Kemudian ini dan yang lainnya Itu kan poin-poin Kalau di sini di jurnal itu narasi Gak ada yang tak gitu Cukup Nomor itu penomoran cukup satu aja Ini bahwa ini Pertama itu pendahuluan Ini Ini kan Dalam penelitian ini Mengungkapkan bahwa Proses kontrol dengan satu instruksi Lebih efisien Walaupun resiko dalam proses Manufaktur Dan yang lainnya Intinya Dinarasikan semua Pertanyaannya Dan yang lainnya Dan di dalam pendahuluan juga Digabungkan dengan Apa namanya Kajian teori Tapi itu beda-beda Ini salah satu yang memang Di saya gitu Memang di template Yang saya publikasi itu Dia digabung Ini dia Pendahuluan itu termasuk Latar belakang Tujuan Rumusan masalah Metodologi Apa namanya Kajian pusaka Ini digabung semua Kemudian yang kedua Setelah pendahuluan Ada metode Nah Saya kasih tau ke teman-teman Metode itu kan Buat penelitian Sedangkan teman-teman kan Bukan penelitian Dalam arti Bukan dalam bentuk skripsi Tapi penugasan Nanti teman-teman bisa belajar Tentang metode Bagaimana kita itu kan Cuman Ngambil dari referensi Kemudian Apa metodologinya Metodologinya adalah Study Literature Atau Study Literature Study Literature Metodenya menggunakan Study Literature Artinya Study Literature itu Kita Hanya mengutip-mengutip Dari para pakar Kemudian kita Akan kemas Menjadi pembahasan kita Dalam jurnal Karena memang Mengandung metode Dalam jurnal itu Itu bedanya Kan kalau di Makalah gak ada metode Karena metode itu kan Biasanya kan Di skripsi itu kan Pertama itu ada Bab satu Bab dua itu Kajian teori Bab tiga itu Bab metode Tapi kan kalau di Makalah kan bab tiga itu Langsung pembahasan kan Bab empatnya langsung penutup Ini bedanya jurnal Jurnal adalah metodenya Nanti teman-teman Itu PR sendirilah Bagaimana cara Cara meramuk Menggunakan metode Study Literature Tadi udah saya kasih Gembaran umumnya Ini metodenya Ini yang punya saya Sampai Hasil dan pembahasan Ini kita Singkat saja Kemudian ini Desain ini Saya yang bikin Desainnya Ini Dan ini Saya juga bikin Bukunya Dan ini Bikin alatnya Ini hasilnya Ini kan pendidikan Kalau teman-teman kan Bukan Kemudian ada simpulan Terakhir Simpulan dan saran Simpulan itu kan Nanti menjawab dari tujuan Sarannya apa Saran Ingat saran itu Bukan saran dari kita Saran dari orang yang membaca Atau yang memvalidasi kita Nah ini daftar pusatanya Yang tadi tuh Kalau kita udah di Google sekolah Kita tinggal copy Tinggal pasta disini Ini kita gak perlu Jadi enaknya disitu Kalau kita ke Google sekolah Tuh gak bakal disalahin Cara menurut saya Tuh kita udah pake Pemot APA Yang copy paste Dan gak bakal Gak bakal Apa nama Melenceng dah Itu Ini jurnal yang saya Saya Biar gak Terlambat Ya Saya mau Sedikit mengulas Sedikit aja Tapi Ini tentang Sudah terlihat ya Ini Sistematika artikel Sudah terlihat dong Halo Udah ya Oke Lemes banget Oke Oke Disini Ini saya materi Di Undip ya Dulu saya pernah ikut Proyek yang di Undip Pas-pas-pas Masih S1 ya Ini bisa dibaca Nanti saya kasih deh Yang pasti Ini yang gak boleh Jadi publikasi jurnal Kemudian Ini proses publikasi Ini panjang Nah ini Struktur ya Strukturnya itu kita Struktur Imrad ya Namanya lah itu Struktur Imrad Artinya Pertama itu ada Judul Kedua ada penulis Di bawah judul ada penulis Kemudian ada Apiliasi Apiliasi itu apa sih Kampus kita Jurusan dan kampus Apiliasi Atau kita nya Oh enggak nih kita gak mau kampus Pengen nama ponok aja Silahkan Ini apiliasi kita apa Yang menanggungin lembaga kita Kemudian ada Abstract Di bawah abstract Ada keyword Tari kata kunci Kemudian Setelah ini Di bawah keyword Ada namanya Mind text Itu adalah Text utama Dimana text utama itu Terdiri dari introduction Introduction itu pendahuluan ya Kemudian Minimal itu Dalam mind ini ada Pertama ada pendahuluan Kemudian Ada metode Cara Cara kita menyelesaikan Penelitian kita Atau penulisan kita Setelah ada metode Apa hasil dari Pembahasan jurnal kita Apa sih intinya Apa yang kita bahas Ini result itu Ada yang kita bahas Umumnya Jurnal yang bagus itu ada Ada diskusi Saya juga belum pernah Nyampe diskusi Jadi ada diskursus Ketika kita Membahas itu Ada diskursus Mungkin diskursus kita dengan Ada berbagai pandangan Dari ilmuwan Kemudian kita diskursus Ini penelitian Kita gak perlu ini Tapi kita bisa Mengutip di jurnal Biar menarik Jurnal kalian itu bisa Kalian mengambil Kutipan-kutipan Hasil Pemikiran-pemikiran Dari Teritori yang kita Sudah kita gaji Kita masukkan sini Bahwa dalam diskusi ini Ada satu Berbicara tentang ini Berbicara tentang ini Bahwa Secara konklusi Kita sebagai mahasiswa Kita dirang Masing-masing Kemudian konklusi Apa namanya Kesimpulannya Kalau acknowledge itu Gak perlu Gak perlu Tapi ya Banyaknya ada Cuman gak Semua jurnal ini Karena hal yang gak penting Gak mungkin orang Mengutip ini Ini referensi penting Kemudian nih Biasa ini Supply Dari material ini Gak penting Setelah konklusi Kita langsung referensi Selesai Ini secara umum ya Strukturnya Nah kemudian nih Tips urutan-urutan Penyiapan manuskrip Manuskrip itu Naskah ya Naskah kita Kemudian Pendah Panduan menulis Judul artikel ya Biasanya judul itu High play Atau subjek Dari paper Subjek ya Intinya subjek itu Apa ya Aktornya lah Gitu ya Kemudian Jangan terkesan Seperti laporan kerja Atau proses Jadi gak bisa Laporan kerja ya Keuangan Harian kalian Laporan ke orang tua Kemudian dijadikan artikel Sorry jadikan jurnal Itu gak penting Itu gak bisa ya Kalian Satu bulan Habis berapa guit Kalian buat laporan ke orang tua Kemudian Kalian anggap sebagai data Kemudian kalian tulis Securan hati seorang santri Wah itu gak penting Gak penting itu Dijadikan jurnal Kemudian judul Merupakan Iklan dari artikel Untuk menarik Banyak membaca Ini bisa dibaca deh Ini Kemudian tuliskan nama-nama penulis Tanpa gelar Ingat Menulis Nama penulis Ketika kalian ingin Mencantumkan dosen kalian Jangan pakai nama gelar Begitu pun mengutip Mengutip dalam ini Gelar itu gak boleh Tetap nama Dan dalam kutipan itu Cukup nama belakang Kalau dalam mengutip Kalau dalam Tari itu yang manuskrip Sorry dalam autor Penulis Itu cukup nama lengkap Tapi tanpa digelar Ini dijelaskan Bisa baca teman-teman Kemudian ini Abstract itu Umumnya Terdiri dari Ringkasan latar belakang Singkat Tujuan penelitiannya apa Metode singkat Sepertinya Kalian karena Buat tugas kuliah Metode gak usah deh Tapi kalau kalian ingin Sempurna Metodenya itu Saya kasih Study literatur Studi literatur Ini kalian baca sendiri Tentang-tentang Studi literatur Langkah-langkah Studi literatur Tinggal google aja Kayak tadi Gampang Kemudian hasil penelitian Jadi kalian kan Ini bisa disingkat Jadi pembahasan Kemudian simpulan Simpulan singkat Jadi menyimpulkan Dari 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 Pembahasan gagal Simpulkan Kemudian Abstract ini Terdiri ini Boleh lah Dan abstract itu Dibatasi sampai 300 kata Maksimal 300 kata Kalian udah tau belum Cara membaca Ini kita katanya Ada berapa kata sih Udah tau belum Nanti saya kasih tau Cara bagaimana Kita menghitung Kata itu Kata kita udah Nampai berapa kata sih Kalimat yang udah kita buat Di abstract Karena kan abstract itu Paksimal Dibatasi sampai 300 kata Lebih dari itu Pasti kalian di review Dibalikan lagi Kalau mau dipublikasi Ini contoh-contohnya aja Kata kunci dan yang lain Kita langsung ke Intinya aja Kita langsung di Practic Saya stop Saya itu Sebetulnya Tadi Nulis ya Sudah saya siapkan Cuma saya lupa tadi Ntar saya Saya keluarkan dulu Ini ada Contoh jurnal Template ya Kalian nanti tinggal Isi-isi aja Ini saya tampilkan Kalian boleh sama Dan ini kan Tempatnya Udah kelihatan ya Halo Apakah sudah tampil Sudah Oke Ini Kalian tinggal Disini kan udah ada Tempatnya ya Tadi udah saya jelaskan Contoh dari saya Kemudian Pengantar Materi dasar dari saya Bisa dibaca Tapi disini Contoh ini kan ada judul Maksimal 12 kata Kita block Ini tuh ada berapa kata sih Ini loh Yang kata ini Lihat gak Kursor saya Ini tuh ada 6 dari 904 kata Maksimal 12 kata Maksimal 12 kata Ini 6 Nanti contoh Saya tulis Tadi udah saya Lihat deh Tadi apa jurnal Pergulatan ya Pergulatan Apa tadi Pemikiran Pemikiran Ulama daya Terus Pergulatan Pemikiran ulama daya Dalam perspektif Contoh lah Itu 900 Dan judul ini Yang udah ditulis ini Ada 11 Maksimal kan 12 kata Jadi ini Sudah mencukupi lah Untuk ditaruh judul Jadi 11 Maksimal kan 12 13 tuh udah Harus kita apa ya Gitu Biar Biar Bentuk Aslinya Nah disini Kemudian disini Ditulisnya Center Kemudian Ini Pond ya Pondnya tuh Wajib pake Garamon Ini kalian tinggal Tinggal blok Langsung ketik aja Maksimal 12 kata Bahasa Indonesia Atau Minus 10 Dalam Inggris Ini penulis pertama Kalian Kalau kalian cuma sendiri Ya tuk Sendiri aja gitu Yang ini gak usah Kalian cukup Tantungkan sama kalian aja Dan disini Terus institusi Institusi Kalian Universitas Hasim Asyari Gitu DOI ini Gak apa-apa Ini gak perlu Gak perlu kalian hapus Biar kalian ini Bahwa Kalian udah siap Bahwa jurnal yang udah kami buat Siap dipublikasi Gitu Ini template-nya Kalau tanya Wah kalian gak formal ini Kok gak pake Temp senyuroman Bilang aja Templatenya Dari yang kita Akan rujuk Bahwa Menggunakan ini Templatenya Nanti disini Abstraknya Disini diterangin Nama dia kok Keliatan gak Kalian Nanti kalian baca aja Ngikut instruksi ini Abstrak dibuat Dalam bahasa Inggris Dengan satu paragraf Tunggal berisi Tujuan utama penelitian Ingat tujuan Kalian gak talk Gak perlu sama Percis kok Gak apa-apa Intinya itu ada Tujuan utama penelitian Metode penelitian Termasuk instrumen Dan teknik Ini gak perlu Kalian yang penting Metode-metode Menggunakan ini Kalian jelaskan Kemudian hasilnya Bahwa hasilnya Adalah Ulama Rai Tetap Berpegang Tuhu Pada Pemikiran Dan perdoman Atau konsensus Yang telah mereka buat Kemudian disini Kesimpulannya Dan disimpulkan disini Sehingga Kesimpulan Dari Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa ini Blah-blah Dan panjang Abstraknya Tadi itu 250 kata Cara mendetrisi Katanya Kayak tadi Udah saya buat Oke gitu ya Jadi intinya Saya Ini ya Ada tujuannya Kemudian Ada metode Dan ada Ini ya 250 kata Dan ini kata kuncinya Kalian tinggal Di hapus aja kok Kalian tinggal Di hapus aja Nanti saya Kasih juga Ini kan tempet Dan contoh Jurnal yang menggunakan Tempat ini Nanti saya kirim Kalau saya untuk Apa namanya Untuk mengajari Membedah kalimat ini Itu Waktunya lama pasti Jadi kalian yang Mengulas sendiri Meramuk Bagaimana kalian Menuhakan tulisan Pasti ini template-nya Tadi materi ini juga Sudah saya buat Pendahuluan Jadi ada pendahuluan Disini jelas Pendahuluan menggunaikan Latar belakang masalah Isu-isu yang terkait Dengan masalah Ulasan penelitian Yang lainnya Ini menggunakan Kertas A4 Spasinya 1 Spasinya itu tau ya Kalau kita blok Spasinya ada Ada disini Spasinya Spasinya 1 Spasinya 1 Spasinya 1 Biasanya kan Kalau normanya Kalau Apa namanya Makalah kan 1,5 Tapi ini Kalian dikali baca Pada bagian judul Pada bagian judul Ini kan dijelasin Ulang sama dia Kudus tebal Ini Instruksi-instruksi semua Kalian tinggal ikutin aja Terus yang kedua itu Memuat Literatur terbaru Terkait dengan Mencitasi literatur Literatur terbaru Terkait dengan Mencitasi literatur Sitasi itu yang mengutip Pendelitan terbaru Keempat Ini Inti dari Pendahulantri isinya itu Ada pertama Yang keempatnya Memuat permasalahan Tujuan Konten dan Memuat analisis Kemudian ada metode Tadi yang saya jelaskan Kalian kaji sendiri saja Metodenya Seperti apa Hasil dan pembahasannya Kentukan utama Dalam menuliskan Temuan pendidikan Sebagai berikut Sajikan temuan Secara singkat Dengan tetap Memberikan detail Yang cukup mendukung Kesimpulan Itu pahamu saja Kalian Intinya Kalian sajikan Pendusiannya sebaik-baik mungkin Kalian pertama Mau mengungkapin Seperti apa Kemudian Kalian mau seperti apa Tulisan Disini ada Boleh menggunakan Tabel Atau gambar Tapi tidak melakukan Pengulangan informasi Yang sama Contoh Tabel Seperti informasi Kalian Dengan kasus Contoh Saya enggak Temanya Pak Arhani Tapi Secara umum Biar sama-sama Teman-teman bisa memahami Sekarang Harga minyak goreng Lagi naik Ini bisa sebetulnya Kita mengeluarkan tabel Tabelnya berisi apa Apa gambar Tabelnya berisi Tentang Perselisihan Harga dari Tahun ke tahun Atau dari Jabatan Presiden Sebelumnya Dari zamannya Megawati SBY Sampai Jokowi Itu setiap tahun Periodenya bisa kita Ulas Dan sumbernya bisa kita Kita boleh Mengutip Berita-berita itu Boleh Caranya terlalu panjang Nanti kalian bisa searching Di google Cara menulis Cara mencintasi Dan menulis Data pusaka Dari koran online Dari berita Itu banyak Tunjukkan Dan itu boleh Nah kalian bisa Menggunakan itu Dan ini memang Sebagai senjata kita Sebagai mahasiswa Untuk memperbanyak Tulisan Memperbanyak gambar Memperbanyak Informasi Gitu Itu salah satu strategi Ini nanti Kalian bisa baca aja Ini tinggal Ini intrus-intrus Ini contoh tabelnya Kalau kalian bertemu Kalian tinggal Dapus aja Tulisannya Kalian ganti Kontennya seperti apa Ini rumusan Rumusan matematika Jika Anda menggunakan Word Gunakan bersama Microsoft Biasanya ini kan Metodologi ya Menggunakan rumus Kalau kalian kan Gak usah Intinya gini Ketika ada sesuatu Yang kalian gak pahami Hilangkan saja Skip Ini kan Untuk tugas kuliah Bukan untuk Dipublikasi Secara umum Kalau kalian Mempublikasi Kesinta 6 juga Pasti bisa kok Karena Kesinta 6 Gak tahu kata Di sini ada penulisan Ayat dan hadis Ini ada panduannya Kalian tinggal Dibaca saja Ini Ini dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci Sumatera ya Saya dapat Ini Jurnal Sinta berapa ya Saya lupa Rendah Maksudnya Belum masuk ke Sinta 1 atau 2 Yang memang ketat Kesimpulan Kesimpulan Harus Mengindikasi Secara jelas Hasil-hasil yang diperoleh Kelebihan dan Kekurangannya Serta kemampuan Pengembangan selanjutnya Kesimpulan dapat Berupa paragraf Namun sebaiknya Berbentuk poin-poin Nah ini Dia ada penting Dia pentingnya poin-poin Poin-poin itu bisa Ini ya Contohnya Kita poinnya Menggunakan Ini ya Bisa menggunakan Bulet Atau menggunakan Ceklis Atau menggunakan Tapi ya Formanya Bulet ya Ini 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 Referensinya Ini Gampang lah Referensinya Kayak tadi aja Gak apa-apa Langsung ditulis Secara umum Yang udah ikuti Langsung Gak usah ada nomornya Gak usah ada Saya kudu Ngikutnya ini aja Nanti saya Contohnya saya kasih Oke Ini template Nanti saya kirim Nanti kalian tinggal Pelajari Intinya tinggal kalian Tinggal ini Di hapus Kalian ketik apa Gitu Ini Gak usah ya Yang tanda kurung ini Ini di hapus aja Semuanya Karena dia cuman Menerangkan Menerangkan ini Kemudian ini Press author Kalian Gak usah langsung Hapus aja Nama kalian siapa Gitu Penulisnya Gitu Jadi kalau cuman Ada satu ya Satu aja Kalau ada dua ya Dua Kalau ada tujuh ya Tujuh Gitu Ini DUI Gak usah Di hapus Ini juga gak usah Kenapa Gak di hapus Untuk menjaga Original template Gitu Oke sampai sini Ada yang mau bertanya Ini udah sepertinya Udah selesai Udah Hampir satu jam Ada yang bertanya Tukupnya Nanti Gak malu bertanya Sesuatu jalan Halo Gimana Cukup Halo Ini pada kemana Cukup Oke Terima kasih Saya selesaikan disini ya Mungkin nanti saya File-file tadi saya kirim Ke Hani ya Nanti teman-teman yang lain Bisa minta ke Hani Nanti hasil rekaman juga Untuk mencari tutorial-tutorial Cara mencari Jurnal ya Gitu Oke Cukup sekian Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencari